Halo guys, kali ini kita akan belajar tentang nada versus teknik Jadi yang mana yang mesti didahulukan? Kita belajar hafali nada dulu Cara mengemas nada, mix nada, mencampur nada, mengolah nada Atau kita belajar dengan teknik Teknik dulu, kita utamakan teknik Ya kalau bagi gue, belajarin keduanya Karena kalau kita fokus di nada doang, itu kurang asik Contoh nih ya, sebelumnya kita udah belajar F Major Scale Kita belajar mengolah F Major Scale Mungkin kita olah pakai sequence Kita belajar, kita main gitu Kita ambil posisi selanjutnya misalnya Itu kelihatannya, nadanya bagus dicampur-campur Tapi kalau tanpa teknik juga nggak enak Kalau orang fokus di teknik Misalnya fokus di teknik Teknik misalnya Slap lah misalnya main Kayak orang gitu ya Kayaknya Kayaknya Kaku banget ya Kalau teknik pun tanpa nada-nada yang luas Nggak enak Ya kalau mau di enak-enakin sih enak aja Cuman Nggak lebih berkembang Langkah lebih baiknya kalau kita bisa menggabungkan keduanya Contohnya nih, kita mix nada dulu Kita campurin teknik Hammer on misalnya Ini tanpa teknik Dengan teknik Lebih enak kan Walaupun simple Ini slide Kalau nggak ada teknik kan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! enak kalau misalnya kita cuma nada doang aduh itu enggak enak banget asli teman-teman misalnya kita mau ngandelin apa RPG doang kayak enak mesti ada campuran dari teknik-teknik teknik apa aja sih yang biasa dipakai contoh simpel hammer-on slide pull off pull off lagi pull off 3 dulu deh slide hammer-on pull off udah asik kalau dicampur dengan nada-nada itu itu aja dulu sebenarnya ada banyak lagi yang lain cuman pemakaiannya akan jarang seperti misalnya ini apa cek ini cek nih agak jarang ya nggak terlalu banyaklah saat saat kita main melodi oke saat kita main bassline pun enak pakai ini pakai teknik bukannya ya ada kelebihan tersendiri lah kalau pakai teknik itu soundnya jadi lebih asik jadi nggak cuman di melodi doang ya di semua di bassline di improvisasi misalnya di bassline ini di F dia pakai kromatiknya sebelumnya video yang tentang pemakaian kromatik gua udah taruh ini gua taruh lagi deh linknya tanpa eh teknik nggak enak banget tadi ada ghost note nya ya coba kalau nggak pakai teknik berarti sekarang pakai ghost note sekarang pakai hammer-on udah di slide baru di shake monitornya gua mat ganggu banget nih sorry jadi agak-agak konsen mati hidup mati hidup nah jadi semua enak kalau kita bisa mencampurnya dengan baik tapi itu tentunya butuh latihan ya temen-temen teman-temen latihan misalnya belajar slide pull off pull off ini metik ya oke teman-teman silahkan bereksplorasi dengan mengolah nada dan mencampurnya dengan teknik akan jadi makin mantap ya itu saya harap teman-teman bisa makin oke kalau bisa mencampur kedua hal ini oke semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman selamat menikmati 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 Terima kasih.